Intro Tim Rukyat DPP LDII memantau hilal penentuan 1 Syawal 1443 Hijriah di pos pemantauan bulan CBS, Sukabumi, Jawa Barat. Ketua Tim Rukyat Hilal DPP LDII, Wilan Fatahilah menyatakan, Meski lebaran kali ini tak ada perbedaan, namun umat muslim harus bijak menyikapi perbedaan kriteria perhitungan hilal. Menurut Wilan, pihak yang berbeda tentu memiliki kriteria tersendiri dengan wujudun hilal. Ketika hilal sudah berada di atas ufuk, artinya sudah masuk awal bulan dan tidak mensyaratkan ketinggian serta kriteria lain. Kriteria yang berbeda inilah yang menjadikan perbedaan pelaksanaan puasa dan hari raya. Alhamdulillah, ketinggian hilal 3 derajat sampai dengan 5 derajat, artinya punya kesamaan. Dan ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita bahwa walaupun punya prinsip masing-masing, tetapi sebaiknya kita bisa bicarakan, satu kriteria tentu lebih baik. Hal senada juga diusapkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, Hansen. Melonggarnya pandemi, makin besar antusiasme masyarakat dari berbagai wilayah seperti Cianjur, Bogor, dan Sukabumi yang ingin melihat proses hisam. Nampaknya hari ini berbagai pihak masih berbondong-bondong untuk menyaksikan langsung dengan mata kepalanya sendiri. Sehingga mudah-mudahan kepuasan, keyakinan pelaksanaan Ramadan untuk menetapkan satu sawal 1443 Hijriah ini menjadi sebuah keyakinan atas penyempurnaan pelaksanaan ibadah Ramadan ini. Hansen berharap pada akhirnya umat Islam bisa melakukan ibadah hidul fitrinya bersama-sama, sehingga suasana kebersamaan, suasana silaturahim, dan suasana hikmat akan menjadi sesuatu yang diharapkan oleh semua pihak pada hari yang sama. Terima kasih telah menonton!